Terima kasih Pak Adi, luar biasa sekali pada malam hari ini kita bisa banyak mendengar tentang ego personality yang sudah disampaikan oleh Pak Adi. Sebelum kita memulai tanya jawab secara umum atau nanti saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ikut di Zoom pada kesempatan ini. Untuk bertanya, saya mungkin mendahuli dulu Pak untuk bertanya kepada Pak Adi Gunawan kalau tadi terlihat begitu banyak Bapak menjelaskan tentang ego personality atau yang ada di dalam diri kita itu sekian begitu banyaknya nah itu yang memungkinkan bermasalah buat kita gitu. tetapi bagaimana ketika itu yang muncul meresahkan atau membuat banyak orang menjadi lebih itu sehingga untuk menyadari hal itu apa yang sebenarnya misalnya kalau kemarin kan dikatakan bahwa kalau langsung di sampel atau di beri cap GILO nah itu GILA itu tidak begitu tepat gitu kata psikiater. Nah bagaimana tentang hipnoterapi memandang jika misalnya ada sebuah kasus yang muncul misalnya ego personality seseorang itu menyebabkan efek-efek negatif bagi orang lain katakanlah tadi yang Bapak sudah contohkan sebenarnya adalah misalnya yang muncul tadi seorang ibu rumah tangga yang kemudian akhirnya membawa EP-nya yang di kantor ke rumah. Oke jadi terima kasih pertanyaannya Dr. Suleman jadi begini teman-teman ya pada dasarnya begini setiap EP ini sebenarnya punya tujuan yang baik menurut dia ini dari pengalaman dari konteks klinis ya jadi EP-EP ini punya tujuan yang baik menurut dia untuk kita nah tinggal sekarang kita menyadari apa tidak selama kita hidupnya kita baik-baik saja tidak ada masalah jangan cari masalah jadi saya biasa menggunakan analogi komputer if it is not broken don't fix it kalau hidup kita sudah aman tenteram baik-baik jangan dalam bahasa Perancisnya kengangguran jangan kengangguran cari EP waduh ini EP saya mana ini jangan selama hidup kita ini baik-baik saja sudah nikmati hidup ini berarti di dalam ini sudah harmonis tapi kalau misalnya misalnya ada sesuatu yang membuat kita gak nyaman ada gangguan maka kita perlu kalau kita bisa kita cari EP ini kemudian kita berkomunikasi dengan dia kemudian kita diskusi dengan dia untuk cari solusi kalau kita gak mampu melakukan dan kebanyakan orang gak bisa karena tekniknya perlu diajarkan dan juga tidak mudah untuk bisa melakukan ini kalau kita gak punya landasan teorinya saran saya adalah teman-teman perlu mencari bantuan profesional untuk bisa melakukan dialog atau rekonstruksi pada EP ini jadi gini teman-teman intinya kalau kita bermasalah dalam tanda kutip ya itu bukan berarti seluruh atau bagian dari diri kita ini kita ini bermasalah tidak paling hanya ada satu satu contoh nih misalkan ada orang yang suka marah-marah ada seorang si si anak muda dia ini wah pokoknya ngamuan dia tapi kalau dia dengan ibunya wah dia sabar sekali dia sayang sekali sama ibunya artinya apa? dia kan bukan dirinya yang tukang marah-marah itu kan dan dia juga bukan dirinya yang sayang sama ibunya kan jadi dia ini adalah agregat adalah kombinasi tergantung EP mana yang lagi aktif nah kalau yang suka marah-marah yang ternyata mengganggu dirinya dia dan kehidupannya dia dia perlu menyelesaikan ini tapi ingat loh ya dia tidak bermasalah secara keseluruhan yang lagi butuh bantuan saya gak bilang ini bermasalah hanyalah satu EP nya dia ini kan ada satu kasus yang saya tulis di status facebook saya di artikel itu mengenai kejadian ada oknum WNI yang ditangkap dituduh mencuri barang-barang mewah tas salah satu tas mahal di Melbourne bener gak? jadi padahal dari apa yang saya tahu ini anak ini adalah dari keluarga yang sangat berada nah pertanyaan saya adalah tidak mungkin dia tidak tahu kalau ruangan itu tidak dipasang CCTV gak mungkin dia sekolah luar negeri dia pinter dan juga tidak mungkin dia tidak mampu membeli barang ini tapi mengapa dia mengambil? seperti yang dituduhkan loh ya kalau dari perspektif saya sebagai hypnotherapist klinis simple ada satu bagian dirinya dia kemungkinan ya ada satu bagian dirinya dia yang EP nya dia yang sangat kuat yang mendesak dia mendorong dia untuk melakukan tindakan ini jadi waktu dia melakukan itu sebenarnya bukan dirinya dia yang biasa yang melakukan tapi badannya ini digunakan oleh si EP yang suka ngambil ini untuk mengambil barang itu nah kalau kita mau membantu mau katakanlah memereskan kasus ini kalau saya sebagai terapisnya saya akan memproses hanya satu EP ini ya satu ini saja jadi bukan seluruh dirinya adalah dituduh sebagai pencuri tidak hanya satu bagian seperti itu dokter soleman ya baik terima kasih jawaban dari Pak Adi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung boleh langsung raise hand dengan topik kita pada malam hari ini tanpa diri ditinjau dari teori ego personality raise hand nya itu di kolom chat ya teman-teman ya karena beberapa waktu lalu itu ada yang raise hand beneran begini dan dia tunggu lama dia gak dipanggil-panggil ada raise hand nya itu yang disini teman-teman ya di kolom chat yang di reaction iya ya kolom chat oke kalau belum ada oh ada sudah ada ada Pak Darwis Bapak ya ini Pak Darwis Dirgahayu monggo Pak Darwis Pak Darwis bisa nyalakan videonya Pak Pak Darwis nyalakan videonya Pak selamat malam Pak yes yang mana nih Pak Darwis ini ya ah ini dia selamat malam Pak Pak saya baru ngerti tadi tentang IP dari orang yang Bapak Pak Adi tadi saya dulu puluhan tahun aktif di industri kayu lapis saya menghadapi instansi kehutanan kepolisian, tentara itu saya baru ngerti saya menghadapi mereka itu berarti saya juga melakukan IP yang berganti-ganti begitu ya Pak ya sehingga saya bisa adaptasi bisa menghadapi mereka saking seringnya mereka berganti-ganti akhirnya saya seperti mempunyai kemampuan gitu loh begitu saya ketemu orang ini saya pejabat yang baru saya langsung tahu oh dia ini maunya gini dia maunya gini nah apakah kemampuan IP ini Pak maksud saya bisa mengalami penurunan sesuai dengan faktor umur nah dulu saya menikmati peranan saya ini tapi sekarang saya di industri yang baru di industri yang lain saya mulai jenuh Pak menghadapi pejabat-pejabat itu saya merasa agak kosan kalau bisa jangan saya saya suruh staff saya aja itu aja peranan saya Pak terima kasih oke baik silahkan Pak Ali oke jadi dari pengalaman kami ya Pak ya membantu ini saya bicara dari konteks klinis ya EP ini Pak kemampuannya itu sekali dia sudah punya itu akan terekam terus dalam dirinya dia Pak jadi tinggal Bapak bagaimana mengaktifkan kembali EP ini dan begitu dia aktif maka kemampuan yang dulu dia sudah miliki langsung kembali aktif dan bisa Bapak gunakan saya kasih satu contoh yang sangat sangat-sangat ekstrim ya salah satu murid saya ini hipnoterapis dulu sekolah di Jerman sekitar 12 tahun di Jerman bahasa Jermannya sangat fasih kemudian dia pulang ke Indonesia dan dia kerja berkarir di Indonesia di Jakarta dia berkeluarga dan di Indonesia kan kita tahu bahasa Jerman sangat jarang digunakan ya bahasa Inggris iya nah dia sudah di Indonesia lebih dari 10 tahun kemudian tiba-tiba perusahaan tempat dia bekerja ini dihubungi oleh salah satu prinsip calon prinsip dari Jerman dan teman-temannya tahu nih dia dulu di Jerman jadi dia yang diminta untuk berkomunikasi dengan calon prinsip ini yang di Jerman waduh dia itu harus mengarang kembali email dalam bahasa Jerman dia merasa susahnya luar biasa belepotan lah istilahnya bahasa Jermannya kemudian dia tanya saya Pak ini gimana nih Pak saya bilang apabila kamu sudah sampai 12 tahun di Jerman berarti bahasa Jermanmu sangat fasih masalahnya adalah efek kamu dorman efek kamu ada di dalam diri kamu tapi dia tidak aktif terus bagaimana caranya saya bilang ya kamu masuk ke dalam diri kamu saya ajarin dia teknik salah hipnosis masuk ke dalam diri jumpa si EP ini kemudian bilang sama EP ini hei kamu ya besok itu ada orang Jerman mau telpon saya kalau dia telpon saya kamu aktif lu ya kamu yang bicara sama dia saya tidak bisa bahasnya Jerman dan EPnya berhasil ditemui dan EPnya bilang oke setuju dan apa yang terjadi teman-teman besoknya pada saat si prinsip itu telpon langsung dari Jerman begitu murid saya ini dia angkat telpon dia langsung bicara bahasa Jerman sangat fasih apa yang terjadi EP Jermannya ini aktif dan dia benar-benar bicara Jerman sangat fasih setelah bicara hampir satu jam si orang Jerman akhirnya sebelum mengakhiri pembicaraan bilang begini saya ini heran ya kamu kok bisa begitu fasih bahasa Jerman seperti orang Jerman murid saya ini cuma ketawa nah itu contohnya bahwa sekali kemampuan itu sudah ada dalam diri kita khususnya kemampuan mental teman-teman ya itu begitu EP ini aktif ingat ya kemampuan kognisi kemampuan mental itu langsung dia akan kembali seperti dulu tapi jangan main-main dengan kemampuan fisik kalau Anda dulunya itu nge-gym kayak saya dulu nih ya saya dulu kan sukanya bodybuilding saya nge-gym saya band press dulu satu kali ya waktu masih muda itu sekarang pun masih muda saya dulu kalau band press ya one push itu saya bisa 150 kilo one push itu oke dulu nah apakah EP saya yang dulu suka nge-gym itu masih ada masih ada juga dalam diri saya makanya saya senang yang olahraga angkat beban itu senang tapi kalau saya disuruh mengulangi sekali lagi seperti dulu yang one push 150 kilo aduh itu bisa jadi masalah itu kenapa karena otot-ototnya kan tidak terlatih setelah sekian lama itu tidak tidak melakukan ini angkat beban jadi kalau sifatnya itu fisik hati-hati tapi kalau sifatnya mental maka kemampuan itu begitu EP-nya aktif boom dia langsung akan bekerja 100% penuh seperti sebelumnya jadi demikian Pak Darwis itu bisa Bapak aktifkan tapi kalau misalkan karena Bapak bertambah usia kemudian ada perasaan mungkin tidak nyaman untuk bertemu dengan beberapa orang yang dulu Bapak merasa nyaman itu yang terjadi adalah ada satu EP dalam diri Bapak yang merasa tidak nyaman Pak sekarang dan EP ini yang keberatan kalau EP yang satunya aktif EP yang dulu sering ketemu dengan orang-orang itu nah Bapak harus memutuskan ini Bapak seakan-akan sebagai seorang CEO Pak Bapak punya EP sebagai CEO Bapak mau EP mana yang aktif Bapak putuskan ini oke saya mau EP saya yang dulu tuh yang dulu tuh seperti dulu waktu saya kerja sebelumnya itu aktif begitu Bapak putuskan EP ini aktif Pak Bapak bisa langsung kembali seperti dulu Pak tapi kalau Bapak tidak mau ya sudah delegasikan pada staff Pak itu keputusan Pak ya seperti itu terima kasih Pak saya kembalikan pada Dr. Soleyman silahkan diteruskan pertanyaan berikutnya ya baik sebelum pertanyaan langsung dari yang angkat tangan ini ada pertanyaan yang cukup menarik Pak Adi yang juga mungkin kita temui di masyarakat ataupun di kondisi khusus di komunitas kami misalnya malam Romo bolehkah aku bertanya pertama bagaimana posisi EP dalam kondisi saat sedang bermeditasi nah kadang-kadang lanjutan kadang-kadang ketika orang habis meditasi long retreat misalnya gitu dia nampak jadi aneh gitu jadi seolah-olah semua orang tuh salah tidak sadar seperti apa salah semua dalam kehidupan dia atau dia kadang bisa menyesatkan orang lain yang benar itu cuma perilaku saya seperti itu nah itu seperti apa Pak Adi oke jadi jadi begini teman-teman saat kita meditasi saat kita meditasi saya mau tanya dulu nih kenapa orang sulit meditasi orang sulit meditasi karena pikirannya lari-lari kan begitu apa artinya pikiran lari-lari artinya pada saat bersamaan dia melakukan meditasi ada satu EP yang lagi fokus pada objek meditasi bisa doa bisa dengan visual bisa dengan fokus pada objek nafas dan seterusnya kan kita mengenal ada 40 objek meditasi ini satu EP lagi fokus pada objek EP-EP lainnya juga aktif dalam tanda kutip nakal ini dia mereka aktif sini aktif sana makanya pikirannya gak bisa diam kalau dia sudah lama meditasi dia ikut retreat lama biasanya yang terjadi adalah biasanya karena yang dominan cuma satu EP ini EP yang hanya fokus pada sesuatu melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran biasanya setelah dia selesai retreat selesai dia mengikuti pelatihan itu loadingnya agak lambat biasanya agak lambat karena EP-nya bukan EP yang normal yang menjalankan dirinya dia nah kalau dia cukup bijaksana maka harusnya pada saat dia kembali ke masyarakat ke kehidupan real dalam tanda kutip maka EP yang biasanya menjalankan dirinya itu yang harus diaktifkan kembali nah kalau dia terus EP yang aktif adalah EP yang sebagai meditator sebagai EP yang memandang ini sebagai dia punya belief tertentu lah dalam konteks meditasinya dia maka kalau itu yang aktif dan dia menggunakan EP ini sebagai EP eksekutifnya dia EP yang menjalankan dirinya dia itu bisa muncul masalah itu karena dia berpikir dia paling benar kan iya betul nah meditator yang bagus adalah bisa menyeimbangkan dia tahu kapan dia berperan sebagai meditator kapan dia berperan kapan dia menggunakan EP meditatornya kapan dia menggunakan EP normalnya seperti itu demikian Romo baik luar biasa sekali menjawab pertanyaan dari Ibu Megawati ya pertanyaan langsung berikutnya dari Ibu ini Ibu ya Christine ya boleh mengaktifkan videonya dan unmute ya unmute unmute dulu sudah ya oke silahkan ya Pak Adi saya mau tanya saya kan pernah tanya ke Bapak masalah bicara sama EP ya Pak ya kan harus maksudnya diam dulu apa semua sampai bicara sama EP tapi yang terjadi adalah saya gak yakin EP yang mau saya ajak omong itu yang bicara Pak kapan hari saya ikut Zoomnya Pak Adi kan bilang ditanya lagi maksudnya kamu siapa nama siapa umur berapa itu juga sudah saya coba tapi tetap saya gak yakin Pak ini EP ini bener atau saya yang merka-reka pertanyaan untuk EP ini gitu loh Pak itu gimana yang merasa tidak yakin yang merasa tidak yakin yang merasa ragu ini kan satu EP juga kan iya iya kan iya betul Pak nah saran saya begini pura-puranya saja yakin oh oke oke pura-puranya saja itu benar gitu loh pura-puranya saja bahwa yang diajak bicara itu sudah tepat pura-pura saja dulu oke soalnya kalau misalnya bicara sama EP yang itu kadang-kadang kan saya tanya gitu ya Pak ya misalnya ada saya ada masalah apa saya tanya gini EP yang ini seakan-akan masih ada loadingnya dia seakan-akan cari jawaban gitu loh Pak jadi itu yang membuat saya kadang-kadang ini benar gak ya begini kalau saya saya biasanya kalau lagi ada masalah saya tidak akan langsung cari EP saya saya berusaha menyelesaikannya menurut EP saya yang eksekutif yang biasa mengendalikan diri saya jadi saya berpikir secara logis kritis rasional secara terstruktur bagaimana menyelesaikan masalah ini baru apabila setelah saya mencoba banyak cara dan masih mengalami kedala maka saat itu baru saya cari ke dalam ini sebenarnya ada apa dan kalau sudah bicara di dalam kita sudah bicara ranah rasa kita sudah gak bisa pakai logika sulit pakai logika karena kalau kita sudah tanya ke dalam apapun jawabannya muncul itu jangan di analisa kalau makin kita analisa berarti kita tidak percaya pada jawaban yang ada di dalam berarti kita bertanya tetapi kita gak butuh jawabannya gitu loh sama seperti orang ngelada saya misalkan gini ibu misalkan nanya saya ibu nanya saya kan berarti ibu butuh jawaban nih anggap saja saya sebagai EP nya anda ya ibu tanya ibu tanya saya pertanyaan saya kasih jawaban terus ibu bilang begini ah masa sih sekali dua kali itu masih oke kalau ibu terus mempertanyakan jawaban saya meragukan jawaban saya kira-kira lama-lama saya ngambek gak iya ngambek pak lama-lama ibu tanya saya diem saya gak mau kasih jawaban oke iya kan iya begitu ya maksudnya ya iya oke terima kasih iya makasih iya baik berikutnya ada Bapak Bagus Sigit yang Pak Bagus Sigit boleh menyalakan ya silahkan Pak Bagus unmute terlebih dulu ya sudah silahkan Pak Adi ya ini Pak Adi saya cuma mau bertanya begini sebetulnya EP itu pada saat kasus orang kesurupan apakah itu sebetulnya manifestasi EP juga dulu sebelum saya ikut KLT ada satu kejadian saya menghadapi orang kesurupan banyak yang mencoba menyembuhkan saya gak tahu apa-apa tapi saat itu saya coba Pak Iseng bernegosiasi pada saat saya ketemu Pak Adi di KLT cara saya bernegosiasi mirip seperti Pak Adi bernegosiasi dengan EP dan akhirnya apa si orangnya bisa sadar apakah memang sebetulnya beberapa pada seorang kesurupan itu manifestasi EP atau memang benar-benar seperti kata orang ada makhluk lain yang masuk gitu atau bagaimana oke itu aja ya iya itu Pak oke terima kasih silahkan Pak Adi nah sekarang begini ini ini membahas kesurupan ini sesuatu yang menarik teman-teman ya kita ini tinggal di timur ya jadi budayanya kita sangat kental dengan yang ini saya perlu hati-hati menjawab ini karena saya dari lebih mengedepankan kajian akademiknya ya jadi begini dari pengalaman saya saya bicara pengalaman saja dan temuan apakah orang kesurupan sungguhan itu ada jawabannya ada kesurupan sungguhan itu ada tapi dari pengalaman saya pengalaman klinis membantu klien-klien saya saya sampai pada satu simpulan bahwa kebanyakan kasus-kasus kesurupan itu adalah kasus-kasus dimana EP yang tadinya dorman EP yang tadinya itu dikedalaman dan tidak aktif itu karena sesuatu hal itu terpicu akhirnya menjadi aktif itu adalah EP saya kasih satu ilustrasi ya coba teman-teman lihat kalau di desa atau di kampung begitu ya biasanya kalau orang kesurupan itu kesurupan apa coba kesurupan Mbak Harimo ya kan kemudian kesurupan lutung kesurupan ular kesurupan bajul putih buaya putih belum pernah kan dengar orang-orang di kampung di desa itu kesurupan panda pernah gak? gak pernah kesurupan kangguru gak pernah atau kesurupan kuda nil gak pernah jadi itu ada data di bawah sadarnya seseorang yang pada saat tertentu itu akan menjadi aktif itu EPnya aktif dan biasanya orang-orang itu dalam kondisi yang emosinya tidak baik tertekan stres dan tiba-tiba boom itu keluar nah bagaimana cara menghadapi ini ya tergantung pendekatannya ada yang dengan pendekatan doa bisa ya kalau kami menggunakan teknik EP jadi kami menggunakan teknik EP untuk bernegosiasi dengan EP itu kalau memang sudah menggunakan teknik EP dan tidak bisa ya berarti itu bukan wilayah kami sudah itu wilayahnya orang-orang yang punya kemampuan khusus yang punya kemampuan doa dan segala macam soalnya kalau sudah gak bisa jelas-jelas kesurupan dan kami terus ngotot melakukan terapi nanti gelarnya saya ini bukan lagi certified clinical hypnotherapist tapi certified clinical hypnotherapist oke begitu ya Pak ya terima kasih ya terima kasih banyak Pak jadi saya menghindar ini daripada dipanggil clinical hypnotherapist ya gak boleh baik terima kasih Pak bagus sikit atas pertanyaan terima kasih Pak Adi jawabannya ini ada yang pertanyaan cukup menarik juga dari ibu ibu atau ibu kayak rutinnya dari chat ini Pak Adi selamat malam Bapak tadi dikatakan bahwa EP itu tercipta ada yang namanya part alert bagaimana cara menghilangkan bahwa efek part alert itu menjadi suatu kebencian terdalam terhadap seseorang saya gak ngerti maksudnya ini Dr. Soleyman apa maksudnya hard learn itu ya saya gak ngerti part alert tadi di slide Bapak ada yang part mungkin yang tiga bagian itu Pak atau bisa langsung ditanyakan Ibu Melanda ada disini orangnya bisa resen gak gak ada ya oke kalau kalau enggak kita coba ke ini dulu ada dari Pak Suriansah siapa Pak Suriansah dia tasnya ada Pak Jason Liadi Pak Jason Liadi silahkan oh Pak Jason silahkan Pak Jason videonya nyalakan ya Pak masih muda yang dipanggil Pak selamat malam Pak Adi ya semalam silahkan setelah saya mendengar tentang ego personality ini apakah EP ini sama dengan dissociative identity disorder sebentar saya mau tanya dulu nih Jason kamu pasti orang Medan bener gak ya bagaimana saya tahu orang Medan karena orang Medan tidak bilang sulit sekali bilang EP orang Medan bilangnya EP itu saya tahu tuh murid-murid saya semua begitu jadi kalau dia bilang Pak saya mau tanya EP itu pasti orang Medan Medan langit pasti itu ya oke jadi pertanyaan adalah apa beda dengan dissociative identity disorder ya oke terima kasih saya jawab ya Romo ya oke jadi ini Jason setiap manusia itu punya banyak EP punya banyak ya dalam kondisi normal EP-EP ini hidup dalam tanda kutip ya hidup berdampingan secara harmonis dalam konteks klinis apabila sampai ada EP yang terluka EP yang mengalami pengalaman traumatik berat sampai dia berubah menjadi alter seperti yang teman-teman nonton di film Split maka itu satu itu di luar wilayah kerja hipnoterapis ya itu sudah masuk kerana psikiatri kami tidak bisa menangani kemudian istilah dissociative ya dulu namanya multiple personality disorder MPD sekarang namanya dissociative identity disorder nah kalau sampai EP ini mengalami split off dia sampai pecah maka ini butuh penanganan yang sangat hati-hati tidak bisa sembarangan dan ini kasus-kasus khusus jadi jadi gini aja gampangnya ini ada garis kontinum garis kontinum yang ujung sini itu kita yang normal-normal saja tapi kalau semakin ke kanan maka begitu sampai yang paling ekstrim kanan ini ini adalah dimana EP itu mengalami split off mereka mengalami disosiasi terpisah dari EP-EP yang lain dan ini biasanya salah satu indikasinya adalah orang itu sering mengalami amnesia jadi misalkan bangun pagi nih bangun pagi ke kamar mandi bangun pagi ikut terus mandi gitu kan tidak lupa menggosok gigi kan lagi ingat enak-enak gosok gigi terus tiba-tiba loh ini sudah sore loh kok lagi di Jakarta misalkan dia dari Surabaya ternyata waktu dia sikat gigi ini aktif adalah satu EP kemudian aktif yang split off ini yang lagi yang terpisah ini dan EP ini tidak 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 punya koneksi dengan EP-EP yang lain sehingga apa yang dia lakukan EP-EP yang lainnya tidak tahu dan sadarnya adalah setelah dia di Jakarta jadi EP yang aktif ini yang membawa dia ke Jakarta setelah di Jakarta barulah EP yang tadi pagi itu aktif lagi makanya EP-nya kan bingung loh oh di Jakarta tadi pagi kan saya bangun tidur nih lagi sikat gigi saya nih kenapa sekarang ada di Jakarta nah itulah salah satu indikasi orang mengalami di ID split off tapi sekali lagi teman-teman ya saya kami hipnoterapis klinis tidak punya kompetensi dan tidak boleh melakukan diagnosa dan tidak boleh melakukan memberikan label lah hal-hal seperti ini hal-hal yang sangat klinis dan ini hanya boleh dilakukan oleh psikiater dan psikolog klinis hipnoterapis tidak boleh melakukan label diagnosa atau misalkan menguji apakah orang ini mengalami split atau tidak itu tidak boleh seperti itu kurang lebihnya ya oke saya kembalikan pada dokter Suleman silahkan terima kasih Pak Adi itu tadi jawaban dari Jason untuk Jason ya kemudian pertanyaan berikutnya kita masih 15 menit dari Pak Surian Syah ya silahkan Pak Surian Syah yes suaranya Pak ya ya terima kasih Pak Adi selamat malam Pak Adi malam malam Pak saya mau gimana dengan seseorang yang sedang marah terus dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kawan dia yang dimarahinya tadi tetapi dalam keadaan tidak sadar setelah dia tidak marah lagi kemudian temannya menyampaikan apa yang telah dia lakukan yang menyakiti lawan dia marah tadi tapi dia tidak sadar tidak ingat apakah itu juga ego personality kemudian yang pertanyaan satu lagi Pak Adi tadi kan orang yang tidak bisa berbahasa Jerman tiba-tiba dia aktif kembali bahasa Jerman ya Pak Adi ya tadi kan kemudian apakah ada hubungannya antara ego personality ini dengan kemampuan intelijensianya kalau dia memang tidak tidak punya intelijensian cukup apakah dia bisa juga berbahasa Jerman dengan baik seperti itu Pak Adi terima kasih oke ya silahkan Pak Adi saya jawab dulu yang pertama ya jadi kalau seseorang itu lagi marah sekali kemudian dia melakukan sesuatu yang katakanlah tidak seperti biasa dirinya kita tahu bahwa itu adalah EP sebenarnya jadi ada satu EP yang lagi aktif dan EP ini menggunakan tubuhnya orang ini untuk mengekspresikan dirinya dia dia marah nah sekarang bergantung dari temuan kami itu tergantung ya apakah EP yang marah ini dia punya koneksi tidak dengan EP-EP yang lain kalau ternyata dia tidak ada koneksi artinya koneksinya terputus maka apa yang dilakukan oleh EP yang marah ini tidak akan diketahui oleh EP yang lain demikian juga sebaliknya ya ada sebenarnya istilah teknisnya itu jadi ada namanya one way amnestic barrier dimana si A kenal B tapi B tidak kenal A ini kita bicara EP ini sudah bicara klinis ini ya ada lagi namanya one way amnestic barrier multiple cognizant macam-macam lah jadi intinya adalah kalau misalkan dia tidak tahu pada saat dia marah ya setelah dia kembali dalam kondisi normal dia tidak menyadari atau tidak tahu apa yang dia katakan maka kita tahu berarti EP yang melakukan ini yang dia EP yang marah pada saat melakukan apa yang dia lakukan apa yang dilakukan EP ini tidak diketahui atau dikenali oleh EP-EP yang lain ini seperti itu nah mengenai intelijensi ini bergantung Pak kalau yang aktif ini adalah jadi begini untuk kita bisa berbicara bahasa asing tentunya tentunya kita sudah harus punya kemampuan bahasa ini jadi kalau orang yang tidak punya kemampuan bahasa asing misalkan ini yang paling gampang lah ya kalau kita misalkan tidak bisa bahasa Perancis itu tiba-tiba disuruh bicara bahasa Perancis tidak akan pernah bisa kecuali kita sudah pernah lama di Perancis kemudian sudah pulang ke Indonesia lama kita tidak pakai bahasa Perancisnya kita kan lupa-lupa kenapa kita lupa karena yang dominan aktif mengendalikan dari kita adalah EP bahasa Indonesia EP bahasa Perancisnya hilang oh tidak EP itu tetap ada dia dorman maka dengan teknik kita bisa mengakses EP ini kemudian EP ini diaktifkan kembali nah begitu diaktif maka kemampuannya langsung kembali bagaimana dengan IQ nah ini hati-hati teman-teman ya kalau misalkan yang lagi aktif adalah EP usia kecil anak kecil itu ya kita seperti anak kecil sampai sini paham ya jadi kalau kita misalkan yang lagi aktif adalah misalkan saya nih saya sekarang yang aktif adalah EP sebagai pengajar tapi kalau misalkan saya lagi aktif ini kejadian ini ini nyata ini saya pergi liburan ini kapan hari ke Los Angeles dengan keluarga ya jadi dua minggu dua minggu lebih kami liburan di sana selama liburan kan saya tidak mengajar saya tidak belajar seperti biasanya ya jadi yang aktif adalah EP liburan teman-teman tau gak saya tuh mau nulis artikel di Facebook saya tuh susahnya setengah mati loh gak bisa-bisa saya nulis ya ide itu gak bisa keluar padahal kalau saya ke sehari yang seperti begini sehari saya bisa tulis 2-3-4 artikel dengan sangat mudah artinya saat itu yang lagi aktif adalah EP liburan bukan EP sebagai akademisi atau EP sebagai pengajar nah pada saat saya pulang ke Indonesia switch langsung EP liburannya dorman yang aktif adalah EP apa? EP penulis EP pengajar ya jadi mudah bagi saya untuk menulis artikel jadi kita harus tahu kita mainnya di mana nah kalau satu contoh lagi teman-teman pernah gak mengalami begini Anda seorang katakanlah yang saya yakin pernah ngalamin ya waktu ujian dulu waktu katakanlah ujian waktu ujian skripsi Anda ujian skripsi dan Anda tahu yang menguji Anda ini dosen yang terkenal dosen killer Anda sebenarnya sangat menguasai materi Anda Anda masuk ke kelas dosen killernya bilang begini ya silakan saudara kenalkan diri Anda presentasi maksimal hanya 15 menit lebih dari 15 menit saya potong nanti nilainya dan waktu Anda dimulai sekarang apa yang terjadi pada orang pada umumnya kalau kenak seperti itu gak bisa mikir betul gak diam saja orang bilang itu demam panggung sebenarnya tidak yang lagi terjadi adalah dia merasa tertekan dia merasa takut yang aktif itu adalah EP anak kecilnya dulu dia pasti pernah mengalami entah di kelas atau di usia berapa dia mengalami hal yang kurang lebih sama sehingga sekarang bayangkan dia yang usianya katakanlah 19 tahun lagi mau 20 lah 21 lagi mau ujian skripsi dia mengalami regresi spontan dia mundur ke usia katakanlah SD kelas 4 nah yang lagi berdiri di depan si dosen-dosen ini badannya dia yang usia 21 tahun tapi softwarenya EP-nya itu adalah yang usia kalau sempat SD ya jelas tidak menguasai materinya bahkan ditanya siapa nama Anda aja dia bingung mau sebut namanya apa ya makanya biasanya disuruh tenang dulu disuruh minum nah setelah dia tenang dia minum barulah yang aktif kembali itu EP-nya yang usia 21 tahun EP yang memang siap untuk ujian seperti itu Pak ya jadi kita harus punya pengetahuannya dulu baru bisa mengakcipkan EP yang punya pengetahuan itu kalau gak punya pengetahuannya tidak bisa kita melakukan seperti yang saya jelaskan ya begitu Pak terima kasih terima kasih Pak Adi yes baik terima kasih Pak Adi jawabannya ini tadi ada pertanyaan Pak Adi sesuai dengan topik kita pada kesempatan ini adalah tanpa diri nah pertanyaannya apakah tanpa diri yang dimaksud disini karena dia seorang Buddhis apakah sama seperti yang dalam dikatakan Buddhis bahwa mengajar Buddhisme mengajarkan bahwa tanpa aku atau anata anata dalam hal ini kita disuruh membuang ego atau keakuan kita seperti itu oke jadi begini ya teman-teman ya judulnya tanpa diri kalau dalam keseharian ya pasti adalah yang namanya aku itu kan pasti ada gak mungkin gak ada kan dalam keseharian tapi kalau dalam konteks teori ego personality sebenarnya kita ini siapa kita ini adalah agregat adalah kumpulan dari EP-EP jadi EP mana yang lagi aktif itulah kita di dalam diri kita ini kan katakanlah ada EP yang baik ada EP yang nakal ada EP yang cerdas ada EP yang agak kurang berpengetahuan misalkan kayak begitu nah jadi siapakah kita siapakah aku ini bergantung EP mana yang aktif kalau misalkan pertanyaan tadi itu ditanyakan dalam konteks buddhism anata atau ketiadaan aku sebenarnya dalam tanda kutip ya aku itu ada sebenarnya dalam tanda kutip loh ya dalam tanda kutip maka aku-aku ini yang dalam dalam proses belajar spiritual ini yang perlu kita taklukan dalam tanda kutip loh ya maka apabila nanti suatu saat kalau kita kalau Anda benar-benar melakukan meditasi Anda bisa tahu bisa mengalami dimana proses timbul tenggelamnya pikiran dan Anda tahu ini sebenarnya semua hanyalah proses dan akhirnya nanti aku itu kita tahu itu gak ada sebenarnya seperti yang penelitian Sherman itu dia membawa orang masuk sangat dalam extreme depth of hypnosis ya sangat dalam gelombang otak yang diukur itu sangat-sangat kecil amplitudonya sangat kecil dan pada saat itu ditanya kamu siapa gak tahu perasaannya adalah dia tidak ada aku dan dia merasakan menyatu dengan semesta nah pengalaman ini yang disebut dalam zen itu satori pengalaman katakanlah menyatu dengan semesta alam ya menjadi dalam tanah kutip ya akunya aku yang besar seperti itu jadi ya saya bisa mengatakan prinsipnya sama dengan prinsip anata demikian Romo baik terima kasih Pak Adi atas jawabannya berikutnya ada Pak Supri Adi ini yang bergabung bersama kita saya perkenalkan Pak Adi beliau ini Direktur Urusan dan Pendidikan di Ditjen Bimas Budha Pak Adi oke berkesempatan untuk gabung bersama-sama kita Pak Supri bisa aktifkan video dan unmute ya baik selamat malam Romo selamat malam Pak Adi selamat budaya ini menarik sekali dari penjelasan Pak Adi tapi kalau kita kaitkan dengan lima sesi yang berdahulu ini kan beliau menjelaskan bahwa tanpa diri itu adalah EP nah EP ini kan tadi Pak Adi mengatakan bahwa itu jadi aku jadi agregat dari EP nah saat EP ini muncul menimbulkan persoalan tadi ada contoh ya kasus di USA itu dan berdampak pada hukum nah apakah kemudian tindakan yang dapat dilakukan atas dampak dari EP yang muncul yang negatif itu karena kalau kemudian kita hanya ke diagnosis atau identifikasi klinis maka tentu tidak akan bisa dilakukan dengan dampak dari akibat yang secara formal dilakukan di dalam pemerintahan atau hukum sendiri ini bagaimana pendekatannya Pak Adi oke terima kasih saya jawab langsung ya jadi begini pemahaman mengenai konsep EP ini memang saat ini masih bisa dibilang belum dipahami di kalangan hukum ya terus terang ya khususnya di Indonesia tapi saya bisa ceritakan apa yang pernah saya baca di literatur di Amerika jadi salah satu pakar di Amerika tadi yang saya bilang namanya John Watkins itu dipanggil oleh penyidik untuk menyelidiki ada satu orang satu orang ini melakukan tindakan kejahatan ya seorang pria tapi pria ini mengatakan dia sama sekali tidak tahu tidak sadar dan tidak pernah melakukan tindakan ini semua bukti saksi mengatakan dia melakukan jadi tidak mungkin dia bisa menghindar begitu tapi dia mengatakan tidak dia bersikira tidak pernah melakukan ini maka penyidik meminta Watkins untuk datang dan melakukan diagnosa dia seorang psikiater kan yang dilakukan oleh Watkins adalah memang Watkins melakukan tes dia melakukan tes ini tes itu tes yang berbasis psikologi salah satunya adalah tes rosah tes rosah itu dilakukan dan hasilnya memang beda jadi pada saat EP yang satu ini aktif dengan EP yang satunya lagi aktif hasilnya bertolak belakang sama sekali jadi disitu Watkins menyimpulkan bahwa kasusnya orang ini dia mengalami yang disebut dengan split off kepribadiannya pecah seperti yang sudah saya jelaskan nah barulah dari situ akhirnya pengadilan membuat keputusan berdasarkan hasil diagnosa yang dilakukan oleh ahli yang benar-benar kompeten kalau di Indonesia ya siapapun yang melakukan dia pasti langsung masuk kita tidak akan mungkin melakukan diagnosa seperti ini itu yang satu yang kedua juga semua temuan yang berhasil dicapai yang dilakukan lewat proses hipnoanalisis proses hipnosis atau hipnoterapi itu di Indonesia belum bisa dijadikan barang bukti di pengadilan kalau di Amerika itu hanya di negara bagian Texas yang bisa menerima ini sebagai barang bukti dan itu pun tidak boleh sebarang dilakukan ya kalau kita mau melakukan hipnoanalisis saya sempat pernah diminta tapi karena waktu saya tidak tepat ya saya diminta untuk melakukan hipnosis forensik pada salah satu wanita yang kapan hari kasusah rame di Jakarta itu pembunuhan dengan si Anida saya sempat hampir sudah diminta saya oleh penyidik untuk melakukan forensik hipnosis tetapi saat itu saya dalam mau ke Amerika ke Los Angeles untuk konferensi internasional hipnoterapi jadi saya bilang ke penyidik bagaimana kalau dilakukan katakanlah dua minggu dari sekarang setelah nunggu saya pulang jadi saya terbang saya hampir 10 hari di sana tunggu saya pulang saya akan lakukan kayaknya gak bisa waktunya jadi akhirnya sudah kasusnya bergulir jadi saya sudah hampir diminta ke Jakarta sudah diminta tapi saya tidak bisa memenuhi karena waktu saya tidak memungkinkan dan untuk bisa melakukan ini ada syarat yang harus dipenuhi dan tidak sembarangan saya ada menulis artikel mengenai ini di website saya di adewi gunawan.com jadi saya menjelaskan betul apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan forensik dan yang paling penting adalah semua proses itu direkam sehingga nanti kita bisa melakukan audit terhadap forensik yang dilakukan oleh tim ini gak boleh dilakukan seorang diri harus dilakukan oleh tim demikian jawaban saya terima kasih kembali kepada Dr. Soleyman silahkan terima kasih Pak Adi luar biasa ini menjawab pertanyaan ini juga menjawab dari sesi 1 sampai sesi 5 yang sudah kita lakukan dan ini pandangan dari Mind Technology dari Pak Adi dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Supriyadi dan ini ada teman-teman yang bertanya juga sesi berikutnya itu seperti apa ini sesi kita yang terakhir jadi pandangan dari Mind Technology ini adalah sesi kita yang terakhir dari segmentasi yang Panitia lakukan pada konteks kegiatan ini seperti itu yang langsung mau bertanya kita buka lagi Pak Adi Ibu Stephanie Christine ya Ibu Stephanie Christine ya silahkan ya silahkan malam Pak Adi malam Pak saya mau tanya Pak mungkin agak mirip dengan pertanyaan yang tadi ya ketika EP itu aktif bisa gak kayak kita tuh gak sadar EP itu ngelakuin apa karena saya ada baca satu artikel tentang Junior Joss Santos ya kalau gak salah namanya dia itu melakukan pertandingan dan dia memenangkan suatu pertandingan tapi dia gak sadar apa yang dia lakukan dalam pertandingan itu yang mau saya tanyakan apakah dalam kondisi otak kita yang lagi tegang atau kayak ada tekanan yang begitu tinggi kita bisa melakukan sesuatu tanpa kita sadari dan apakah itu kerjaan dari EP gitu Pak oke itu aja oke terima kasih saya jawab ya jadi begini kalau kita bicara konteks EP ya itu bisa saja terjadi ya jadi pada saat oke oke gini gampangnya begini kalau mau mengerti EP begini EP ini Anda bayangkan seperti komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan ini kalau dulu kita pakai kabel lain kan local area network jadi katakanlah ada 4 komputer A, B, C, D semua saling terhubung ya jadi sistemnya adalah full share read only A bisa membaca data yang ada di B B bisa baca data yang di A tapi A tidak bisa mengubah data yang ada di B dan demikian sebaliknya full share read only sampai sini paham ya nah apabila komputer A misalkan A terhubung dengan B, C, D demikian sebaliknya apabila komputer A ini kena virus dan virus komputer ini virus yang sangat ganas saya mau tanya apa cara yang paling cepat untuk menyelamatkan seluruh sistem supaya yang lain-lain tidak kena virus apa yang harus kita lakukan kita melakukan yang namanya disconnect betul nggak hubungan A ke B ke C ke D diputus semua B, C, D tetap saling terhubung tapi A ke B ke C ke D itu semua diputus sehingga virus ini hanya di contain hanya di karantina ada di A maka sejak saat itu apapun yang terjadi pada A B, C, D tidak tahu apapun yang terjadi pada B, C, D A tidak tahu sampai sini jelas nah sekarang ke dalam diri kita apabilanya terjadi maka apabila A nya yang aktif maka B, C, D tidak tahu bisa saja yang saya tidak baca yang tadi Kristen bilang ya bisa saja pada saat yang ikut pertandingan itu yang aktif adalah si A setelah selesai pertandingan yang mengoperasikan dirinya dia bukan si A tapi si B atau si C atau si D nah mereka tidak tahu karena mereka disconnect dari A A ter-disconnect dari mereka begitu bisa terjadi ya jadi ini sebenarnya EP satu wilayah yang sangat menarik teman-teman ya jadi sedikit saya sharing ya kebetulan kebetulan beberapa tokoh psikologi klinis Indonesia itu kebetulan belajar ke ADB Gunama Institute oke tokoh-tokoh ini adalah mereka adalah guru besar psikologi klinis kemudian ada dokter psikologi klinis ya mereka belajar dan pada saat di salah satu kesempatan saya menjelaskan itu materi yang saya ajarkan di kelas kan saya bicara mengenai EP dinamikanya riset yang sudah kami lakukan dan temuan-temuan salah satu tokoh ini langsung memberikan saran ke saya bilang gini Pak Adi ini tolong ditulis menjadi disertasi saya ketawa saya bilang tidak prof saya bilang begitu saat itu kan saya lagi menempuh S3 yang kedua di UGM ya saya bilang ini S3 yang kedua saja bikin kepala saya pusing ini berat banget ini kuliahnya apalagi kalau suruh membuat meraih dokter yang ketiga saya bilang jadi saya tidak tidak melakukan ya cuma hasil riset ini memang nanti akan ditulis dalam bentuk disertasi pasti hasil riset ini tapi bukan oleh saya nah ini banyak temuan yang kalau kita bahas sekali lagi itu tidak akan habis sampai nanti jam 2.06 juga tidak akan habis karena dinamikanya luar biasa tapi intinya begini kita punya banyak bagian diri bagian diri ini punya tujuan yang baik untuk kita menurut dia menurut dia saya kasih satu contoh ada seorang wanita yang dia ini kalau kerja kalau kerja itu prestasinya luar biasa jadi ada EP yang mendukung dia untuk prestasi luar biasa dia kerja di perusahaan manapun dalam waktu maksimal 2 tahun dia pasti sudah menjadi orang kepercayaan owner atau boss selalu maksimal 2 tahun tapi anehnya dia kalau buka usaha sendiri selalu bangkrut loh keren dong kalau kerja sama orang pasti berhasil buka usaha sendiri pasti gagal ternyata ternyata di dalam dirinya dia ada satu EP yang tidak setuju kalau dia itu sukses usaha sendiri ditulusuri lebih lanjut ini kebetulan teman saya ini ditulusuri lebih lanjut yang terjadi adalah waktu dia kecil usia kurang lebih 5 tahun dia lagi main di satu ruangan bapaknya panggil orang pintar bukan orang pintar ingat ya bedanya orang pintar sama pintar itu tau gak kalau orang pintar itu carinya di kampung orang pintar carinya di kampus itu bedanya di situ nah jadi orang pintar memang ini orang luar biasa orang pintar banget jadi dia menghitung tanggal lahirnya orang ini dilihat show-nya unsur kayu unsur logam unsur tanah unsur api air segala macam dihitung hitung dan si orang pintar bilang ini sama si bapaknya si teman saya ini dia saat itu kan main di ruangan sebelah masih kecil jadi si orang pintar bilang begini eh anakmu ini saya hitung ini luar biasa loh ini kalau besar bisa jadi kolomerat ini hitungannya luar biasa ini hebat ini wah bapaknya kan seneng terus orang pintar ngomong begini cuma sayang tuh sayangnya apa satu unsur tidak dia penuhi apa dia adalah wanita kalau dia laki-laki maka genaplah semua komponen yang dibutuhkan believe it or not teman saya itu gak sengaja denger loh waktu dia kecil itu dia gak sengaja denger dia tidak sadar itu dan itu masuk ke bawah sadarnya akhirnya muncullah sebuah EP yang menjalankan perintah ini dia kalau usaha sendiri gak akan pernah bisa dan si orang pintar itu bilang kalau dia usaha sendiri gak akan bisa berhasil kalau dia kerja sama orang dia akan mencapai karir yang luar biasa tinggi mentok top dalam waktu singkat dan itu jadi kenyataan nah jadi ada dua EP ini nah sayangnya teman saya ketemu saya setelah dia itu cukup berumur setelah cukup berumur jadi anda bayangkan kalau mau usaha mulai dari nol bagaimana jadi akhirnya dia bilang ya sudah lah kerja aja sama orang dia bilang nah kalau dia jumpa saya misalkan dulu-dulu bagaimana bisa lebih parah situasinya dulu saya belum bisa hipnoterapi soalnya tapi anyway itu ada ini sekali lagi EP yang menghambat dia untuk bisa sukses itu kan punya tujuan baik nih EP-nya menjalankan perintah dari si orang pintar ini gitu loh jadi hati-hati disini nah EP ini perlu kita edukasi perlu kita ajarkan tapi bisa dibilang ya sudah agak telat juga ya karena sudah cukup berumur baru ketemu masalahnya dimana tapi anyway dia sukses lah dia kerja dia punya dia kerja posisinya sangat tinggi dia punya bayaran besar dia sampai bisa beli ruko lah bisa beli rumah macam-macam lah intinya dia berhasil di di karirnya dia oke demikian oke baik saya pikir terakhir ini Pak Adi pertanyaan kita buka ini ada ini siapa ini yang di raise hand ini oh FND FND Wang ya 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 Pak FND Wang silahkan ini oke menarik sekali ya ini kita sudah tanpa terasa 2138 ya silahkan Pak FND Wang ya malam tadi soal EP ini menarik ya kalau pakai konsep meditasi kalau meditasi itu kan ketika kita meditasi misalkan oh menyadari pikiran menyadari emosi menyadari ya semualah menyadari semua EP-EP itu ada kesadaran yang mengenali semua EP apakah di dalam teori EP itu ada mengenali EP yang menyadari semua gerakan EP-EP yang bergerak silih berganti itu yang tenang tetap ada gak di teori EP tersebut itu sih Pak itu aja ya makasih ya oke jadi saya saya jawab ya jadi begini saya kalau mengajar EP ya teori EP yang yang saya kembangkan di kelas hipnoterapi yang saya selenggarakan itu saya memang tidak secara spesifik masuk ke ranah meditasinya tidak walaupun saya adalah praktisi juga dan saya memahami ini supaya tidak bingung ya menjawab pertanyaan Anda Pak kami dalam konteks klinis tidak melakukan secara sengaja untuk mencari semua EP tidak karena tidak mungkin bisa ketemu EP itu banyak sekali karena Anda seorang meditator saya beritahu satu hal Pak ya EP tidak akan bisa hilang EP hanya dorman EP hanya akan padam saat Anda telah mencapai tingkat kesucian arahat di bawah itu EP akan selalu aktif tidak mungkin bisa padam tergantung kesucian yang Anda sampaikan jadi saya jawab konteksnya sesuai dengan jalurnya Anda dalam konteksnya Anda apabila Anda mencapai tingkat kesucian sota panah maka yang akan padam EP dengan spesifikasi spesifik kalau Anda mencapai misalkan sakadagami anagami lain lagi EP yang bisa padam EP hanya bisa padam total apabila Anda mencapai tingkat kesucian arahat di bawah itu tidak bisa jadi EP itu selalu ada nah sekarang dalam konteks klinis kami tidak secara khusus mencari semua EP itu enggak kami hanya mengadres hanya mengurusi EP yang misalnya tidak sejalan dengan keinginan klien jadi misalkan klien ini mau mencapai kalau kita bicara target mau mencapai target misalkan penghasilan sekian ternyata kok dia merasa kok susah terhambat berarti kan ada bagian dirinya yang tidak setuju nah bagian ini kita tanya kenapa kok kamu enggak mau nanti EPnya bisa menjelaskan EP akan memberikan alasan atau argumentasi dan ini yang perlu kita edukasi si EP ini belum tentu EP ini menghambat tujuannya itu benar-benar tidak baik belum tentu loh karena ada kejadian seorang klien saya ini yang sebenarnya itu punya potensi sangat besar tapi dia enggak bisa berhasil jadi dia kata kalau mau capai angka 100 sebenarnya bisa tapi dia hanya bisa sampai di 80 selalu yang naik lagi enggak bisa dia bilang ternyata EPnya menghambat dia kenapa apabila dia bekerja sangat keras mencapai target 100 bisa tetapi kalau ini dilakukan EPnya sudah ngitung konsekuensinya adalah kesehatannya itu bisa terganggu besar kemungkinan dia akan bisa kena serangan jantung oke maka EP membatasi dirinya dia nah disini saya tidak serta mata akan menuruti klien saya dong melakukan edukasi pada EP kamu harus dukung dia lah kalau si EPnya akhirnya setuju mendukung terus orangnya mati kena serangan jantung gimana kan kasihan dia jadi kita harus bijaksana nah sama juga intinya begini if it is not broken don't fix it ya ada orang yang setelah ngerti EP dia pagi relaksasi dia cari EPnya enggak ketemu dia cari enggak ketemu dia mulai stress ini dia cari akhirnya dia email saya gimana nih Pak Adi saya ini cari EP saya kok enggak ketemu Anda cari apa saya cari EP yang menghambat hidup saya terus ketemu enggak enggak terus gimana ada yang salah dengan diri saya saya bilang betul bagaimana solusinya Pak Adi apa yang salah salahnya adalah kamu itu kenangguran kurang kerjaan saya bilang buat apa Anda cari selama ini hidup Anda gimana happy oh saya happy bagus sehat ya kalau kayak gitu ngapain Anda cari masalah saya bilang jadi EPnya yang tidak ada dia paksakan harus ada saya bilang gitu jadi kayaknya yang perlu saya terapi adalah EP kamu yang mengada-ada itu yang perlu saya terapi oh gitu ya Pak iya udah dah usah stress saya bilang selama kamu happy go ahead kecuali ada masalah misalkan begini ada lagi orang yang dia ini kerja kayak tadi ya kalau satu kan 0 sampai 100 sampai 80 setelah itu susah mau naik lagi ada juga yang dia 0 sampai 100 dia hanya bisa sampai 80 mau lebih besar lagi nggak bisa dicek ke dalam dirinya dia nggak ada yang menghambat ternyata kenapa ya EPnya itu sendiri bilang 80 sudah cukup nah berarti kan sebenarnya nggak ada yang menghambat cuma EPnya hanya bilang ya 80 cukup aja sudah maka yang kita lakukan adalah ya kita edukasi si EP ini jadi EP ini ya kita entah kita booster energinya kita besarkan ada banyak teknik ya intinya adalah EP itu akhirnya setuju dan bisa membantu orang ini untuk sukses seperti itu ini sesuatu yang sangat menarik sekali lagi teman-teman begitu Dr. Suleman baik kita buka pertanyaan terakhir ya Pak ya untuk siapa ini pertanyaannya untuk Evin Diwang tadi sudah ya Dwi Novi sekarang ini ya Dwi Novi ya oke 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 malam Pak Adi malam wah apa kabar Novi indah Pak nama di Zoomnya beda gitu ya ya saya ngikutin nama di Zoom itu kan nama populer oke Pak Adi saya mau nanya ketika kita melakukan komunikasi dengan EP apakah mungkin terjadi abraksi jadi kita gak mampu menghandle EP kita sendiri gitu terus apa yang harus dilakukan kalau sampai itu terjadi oke nah itu aja ya terima kasih Pak terima kasih ya itu aja terima kasih jadi ada nama populer ada nama asli ya namanya sini Dwi Novi nyamar ini berarti ini ya oke jadi begini itu sebabnya kenapa kalau saya di pelatihan kan pada saat kita saya mengajar EP itu kan saya harus jelaskan teorinya dulu kan jadi orang harus paham ini apa itu yang pertama karena kalau orang tidak mengerti orang pikir nanti dia tuh kerasukan itu waduh ini kok ada suara-suara dalam diri saya nanti pikirnya dia sudah mulai gak benar ini itu satu yang kedua adalah tentu saja saya perlu menjelaskan strategi untuk bisa berkomunikasi dengan EP ya pada umumnya proses bicara sama EP itu menyenangkan lancar pada umumnya ya tapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja EP ini akan mengalami EPnya entah marah atau dia gak senang sama kita dan bisa terjadi abreaksi yes itu bisa terjadi emosi itu meluap makanya saya kan tekankan betul pada teman-teman yang sudah ikut QLT Anda belajar teknik ini Anda pakai itu diri Anda loh tidak untuk lakukan ke orang lain karena Anda tidak diajarkan bagaimana menghandle kalau dia mengalami abreaksi seperti itu nah kalau misalkan orang melakukan Anda melakukan teknik EP dan Anda tahu akan terjadi abreaksi Anda tahu maka saran saya adalah Anda harus terminate Anda harus akhiri jangan lanjut kalau Anda lanjut dan Anda meledak itu kalau Anda gak bisa handle itu akan tidak baik ya jadi kalau untuk kasus-kasus yang Anda gak bisa handle sendiri saran saya adalah ya sudah lah Anda teman-teman minta bantuan profesional cari yang benar-benar mengerti EP dan yang perlu saya tekankan adalah teman-teman ada perbedaan teknik yang saya kembangkan dan saya praktekkan dengan apa yang ditulis di buku-buku ya saya kebetulan juga belajar dulunya di awal-awal belajar teknik part therapy itu resolving inner conflict punya Roy Hunter saya belajar itu juga cuma tekniknya Roy Hunter bagi saya setelah saya mengembangkan lebih lanjut saya meninggalkan teknik ini karena teknik ini bagi saya terlalu soft dia untuk kasus-kasus yang berat itu gak bisa jadi lebih hanya untuk ya 2 EP lagi ribu dinegokan dibikin akur seperti kalau orang itu lagi bertengkar kita akurkan mereka tapi untuk kasus-kasus yang berat itu gak bisa kasus-kasus yang berat kita membutuhkan rekonstruksi dengar ini kita membutuhkan rekonstruksi proses penciptaan EP jadi kalau kita tidak rekonstruksi prosesnya gak akan bisa EP-nya bisa tetap akan bandel seperti itu ya oke saya tidak akan masuk lagi lebih dalam karena ini sudah akan sangat teknis mau lebih jelas kita ketemu di kelas SCCH nanti ya sudah sangat klinis ya Pak Adi ya sangat klinis itu Romo ya baik terima kasih Pak Adi jadi perbincangan kita malam hari ini tanpa terasa sudah pukul mendekati pukul 10 Pak Adi jadi tanpa terasa kita sudah bicara banyak hal terkait EP dan yang baik dari kita personal secara personal kemudian bagaimana pada efek keluar bahkan tadi ada pertanyaan berhubungan dengan konsep hukum yang juga dijelaskan bagaimana hipnoterapi atau main teknologi dalam hal ini memandangnya baik sebagai penutup Pak Adi mungkin ada kesimpulan yang bisa dibagikan ke teman-teman terkait dengan EP ini hubungannya dengan diri sendiri kemudian orang orang lain dan ya intinya dua hal itu oke begini teman-teman kita setelah mendengar paparan saya tanya jawab ya paling tidak kita sudah mengerti bahwa dalam diri kita ini bukan entitas tunggal ya kita bukan entitas tunggal kita ini ada banyak bagian diri dan dengan demikian kita memahami bahwa kita bukan entitas tunggal kita punya banyak bagian diri siapa diri kita bergantung EP mana yang aktif pada satu saat dengan memahami ini juga kita pada saat berkomunikasi dengan orang lain kita bisa melihat orang ini dari perspektif terori EP juga jadi misalkan oh dia ini yang kira-kira yang lagi aktif EPnya yang mana ini ya oh kira-kira yang lagi aktif EPnya yang ini oh dia ini kok tidak benar kalau kita bilang dia ini tidak benar itu berarti bukan dia secara keseluruhan tapi hanya satu bagian dirinya dia itu yang sebabnya kenapa kalau kita lihat dari gambar imyang itu kan di dalam putih ada hitam di dalam hitam ada putih di dalam putih ada hitam benar gak jadi di dalam dari kita ini kan saya sering kali dengar sama saya bilang gini wah itu kalau sudah di publik itu seperti malaikat orang suci tapi kalau sudah lihat duit masya Allah gila tuh matanya hijau mementikan diri-diri saya hanya ketawa saya bilang ya itu manusia sangat normal apanya normal berarti ke dia munafik loh bukan munafik itu orang EPnya aktifnya berbeda di publik yang aktif adalah EP yang ini saat dia lihat uang uang itu men-trigger EP yang lain saya bilang makanya saya selalu saya selalu mengatakan begini uang tidak pernah bisa mengubah seseorang ingat itu ya ibu-ibu bilang Pak Adi gimana nih Pak Adi kenapa Bu suami saya ini sekarang berubah berubahnya apa dulu waktu kami baru menikah masih susah sayang setia gak macam-macam terus sekarang ini kami sudah adalah ya mapan secara finansial usaha lancar eh dia itu sekarang nakal Pak dia jelaskan apa nakalnya suaminya memang uang ini mengubah orang saya ketawa saya bilang ibu uang tidak pernah bisa mengubah orang suami Anda itu dari dulunya nakal cuma karena gak ada uang gak bisa nakal sekarang ada uang baru nakal saya bilang tapi kalau dari dulunya dia baik ya dia akan tetap baik walaupun duitnya banyak terus bagaimana Pak Adi saya bilang Anda jangan menghakimi Anda sebagai laki-laki yang brengsek sebagai satu kesatuan artinya dalam diri suami Anda hanya ada satu bagian diri yang butuh dibantu kalau di luar satu masalah ini gimana wah kalau di luar satu ini Pak ini suaminya saya orang yang baik orang yang sangat sayang sama saya tapi kok bisa selingkuh ya Pak nah itulah saya bilang yang sayang kan satu bagian yang selingkuh kan satu bagian lagi tapi ingat Bapak-Bapak ini juga gak boleh dijadikan pembenaran setelah ini lalu dengar ceritanya wah ngomong ke istri ini bukan diriku loh ya ini bukan diriku ini epekku itu juga gak boleh kayak begitu ya jadi begitu teman-teman ya terima kasih untuk perhatiannya senang sekali semoga ini bermanfaat saya kembalikan kepada Dr. Suleman terima kasih Dr. Suleman monggo baik terima kasih Pak Adi malam ini luar biasa sekali kita bisa mendengar dari pakarnya menutup akhir dari Akademisi 6 bicara pada kesempatan ini yang merupakan segmentasi ya sebuah rangkaian yang kita minta pendapatnya dari Pak Adi secara umum dan juga tadi ada pertanyaan yang sangat khusus yang ditujukan kepada Pak Adi terkait dengan hubungan dengan hipnoterapi atau hipnosis dalam konteks hukum dan lain sebagainya demikian Pak Adi terima kasih sekali lagi ini ada yang minta bonus apa ada medis relaksasinya gak ini Pak Adi bisa langsung ke ke Youtube-nya Pak Adi ini ya gini gini Dr. Suleman ya gimana Pak Adi ini sedikit lagi ya ini waktu kita sampai jam 10 kan iya iya ini masih 9.54 ini iya betul Pak Adi ini kalau gak jam 10 nanti bayaran saya dipotong gimana oke teman-teman hari ini khusus sesi saya bicara mengenai EP ya sebenarnya EP ini nanti saya akan buatkan video khusus di kanal Youtube saya dan saya akan membahas itu lebih dalam per segmen ya satu contoh lagi saya kan belum menjelaskan bagaimana kita memandang LGBT dari perspektif ego personality kan kenapa orang jadi lesbian jadi gay kenapa orang bisa menjadi biseks itu kami menerapi orang-orang kayak begini ini sangat menarik nah sekarang waktunya ini kita pakai hanya untuk membahas EP berikutnya saya janji ya kita akan membuat sesi khusus relaksasi sesi khusus relaksasi dimana saya nanti akan menonton teman-teman untuk relaksasi dan kita akan pakai lewat zoom saja karena kalau relaksasi lewat Youtube saya tahu itu tidak optimal karena beberapa orang sudah mencoba mereka yang ikut langsung lewat zoom ini akan jauh lebih aktif kenapa? karena terjadi interaksi langsung saya akan buat dan itu kita akan buat secara massal saya akan cari hari dulu kita harus cari hari baik ya Dr. Suleman ya siapa nih? jadi bonusnya itu nanti bonusnya nanti saya akan lakukan sesi relaksasi dan satu lagi saya akan buat ini hari Minggu ini saya akan bicara dengan Kristen Liu dari Medan saya akan membahas mengenai bahagia dan sehat berawal dari pikiran saya akan bicara mengenai bagaimana pengaruh pikiran terhadap kesehatan kita kemudian nanti saya juga akan membuat sudah dapat jadwalnya kapan hari saya buat sesi tanya jawab dengan orang tua mengenai parenting dan waktunya sudah 2 jam 2 jam setengah mereka masih gak puas karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab kami akan buat lagi sesi lanjutannya di awal bulan depan jadi demikian sesi relaksasinya tidak ada dengarkan saja yang di kanal youtube saya itu ada rekaman-rekaman dan itu semuanya free itu teman-teman ya terima kasih ya selamat malam silahkan saya kembalikan kepada Dr. Lor Suleman selamat menikmati selamat menikmati